Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah Dan berjaga-jagalah dalam doa Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko Dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang Saudaraku, kemarin kita sudah membahas video tentang tipologi antara Isaac dengan Yesus Kristus Nah, kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara Isaac dan juga Yesus Kristus Yang namanya ada persamaan tentu yang ada juga yang namanya perbedaan Saudaraku, meski sudah saya jelaskan apa yang dilakukan oleh Kristus Jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi kepada Isaac Nah, saudaraku mari kita lihat apa yang terjadi perbedaan Yang pertama adalah, Isaac tidak pernah mati Sedangkan Kristus mengalami yang namanya kematian Hal ini dapat dilukiskan dengan gambaran tangan Abraham yang membawa belati dan juga Tangan yang lain memegang kepala Isaac Mendungakan dagunya Tetapi, si pelukis menggambarkan mata Abraham yang tidak tertuju kepada anaknya Tetapi melihat ke tangan yang memegang belati oleh karena ada malaikat Tuhan yang menghentikan tangannya Pada waktu detik-detik terakhir, Tuhan menghentikan dan menghentikannya dengan jomba jantan Sehingga ia tidak perlu dikorbankan Alkitab mengatakan bahwa Kristus mati di kayu salib Di dalam penderitaan yang mendapatkan Sebagai korban yang menggantikan posisi kita manusia yang berdosa Tidak ada satu orang pun yang dapat mengalami pengalaman penderitaan Seperti yang dialami oleh Kristus sendiri Bagian kedua adalah posisi Isaac menggantikan domba jantan Sedangkan, posisi Yesus adalah posisi yang menggantikan Siapa yang Yesus gantikan? Anda dan saya, saudaraku, orang-orang berdosa Allah membawa Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba jantan yang tandunya tersangkut Domba inilah yang kemudian dipersembahkan menggantikan posisi Isaac Nampak ini menjadi gambaran posisi Kristus yang menggantikan posisi manusia berdosa Anda dan saya Sehingga mereka tidak perlu lagi berhadapan dengan murka Allah Penulis Kitab Ibrani mengatakan bahwa Kitab Perjanjian Lama hanya merupakan bayangan saja Dari apa yang hendak Kristus lakukan Dan kita perlu menapaki jalan itu satu persatu Maka kita akan mendapati esensi dari bayangan Kristus harus menjadi the ultimate point Dari seluruh kehendak Bapak Yang ketiga Kalaupun Isaac harus mati Maka tujuannya hanyalah bagi satu orang Yaitu Bapaknya Abraham Ayah yang harus patuh kepada kehendak Allah Yesus mati bukan hanya untuk satu orang Tetapi Yesus mati untuk semua orang Dan tentunya melalui Ia mati Untuk menebus dosa kita semua Umat manusia Yaitu Anda dan juga saya Hal ini sudah ditetapkan Bapak Sejak kekekalan Untuk menjadi umat pilihannya Dan Yesus mati untuk menutaskan semua keinginan Bapak Yesus mati untuk menghentikan amarah dari Bapak Yesus mati untuk meredakan murka Bapak Terhadap dosa Anda dan juga saya Apa yang dilakukan Kristus Jauh melempaui semua yang dikerjakan oleh Abraham Terhadap Isaac Yesus Kristus harus menjadi pusat perhatian dari segala-galanya Sehingga semua tipologi hanya merupakan jalan saja Dan semua gambaran itu harus menuju kepada Yesus Kristus Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan Mengenai perbedaan antara Isaac dan juga Kristus Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda Dan terus menguatkan iman Anda Saudaraku jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda Anda boleh silakan subscribe, like dan juga bagikan kepada banyak orang Agar channel ini terus berkembang dan juga bermanfaat bagi banyak orang Akhir kata saya mencapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya